Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi di channel YouTube Mama Maestro di video kali ini saya akan membuat kue apem kukus nangka ini enak banget harum dan juga lembut banget seperti apa cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai ya terima kasih bismillahirrahmanirrahim yang pertama saya siapkan 100 gram nangka yang sudah saya potong-potong kemudian 350 mili air dan 1 130 gram gula pasir selanjutnya ketiga bahan ini akan saya blender terlebih dahulu dan ini dia hasilnya setelah di blender Hai selanjutnya disini sudah saya siapkan wadah dan juga wish kemudian masukkan 250 gram tepung terigu saya pakai segitiga biru tambahkan satu sendok teh ragi instan atau vermipan setengah sendok teh garam dan juga satu bungkus vanili bubuk ini saya masukkan semuanya kemudian tuangkan langkah yang sudah di blender tadi ya kemudian aduk-aduk menggunakan whisk sampai semuanya tercampur merata sampai tepung terigunya tidak ada yang bergerindil dan sampai halus ya bagi teman-teman yang mau pakai mixer juga boleh ya nah ini sudah halus agar lebih cerah warnanya ini saya tambahkan pewarna makanan saya tambahkan pewarna kuning secukupnya saja kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata nah ini sudah rata ya kemudian saya rapikan bagian pinggirnya dulu lalu tutup dan diamkan selama 2 jam nah setelah 2 jam kita buka hasilnya sudah terlihat mengembang banget ya nah terlihat sekali banyak gelembung udara pada adonan ini saya aduk-aduk sebentar untuk mengurangi gelembung udara pada adonan ya bagi teman-teman semuanya agar hasilnya lebih maksimal gunakan ragi yang masih bagus atau yang masih baru ya agar hasilnya bisa mengembang dengan sempurna nah disini sudah saya siapkan cetakan cetakannya sudah saya olesi dengan minyak goreng kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan sampai seperti ini ya 3 per 4 saja setelah semuanya masuk cetakan kemudian bisa dikukus disini sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih dan saya lapisi tutupnya dengan kain agar uap airnya tidak menetes pada kue kemudian masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan setelah semuanya masuk kemudian ditutup dan kukus selama 15 menit dengan api sedang nah setelah 15 menit kita buka hasilnya mantep banget ya mulus-mulus banget kemudian kita keluarkan dari kukusan dan tunggu sampai uapnya agak berkurang setelah hangat kemudian saya keluarkan dari cetakan ini mudah banget cuma dipencet-pencet saja dan langsung keluar mudah banget ya dan saya lanjutkan semuanya sampai selesai alhamdulillahirrobilalamin ini dia hasilnya kue apem kukus nangka ini aromanya harum banget untuk satu resep ini saya menghasilkan kurang lebih 25 kue sekarang mari kita lihat seperti apa hasilnya ini harum banget dan juga lembut banget empuk dan juga kenyal ya sekarang mari kita lihat seperti apa dalamnya wah seratnya lembut banget ya terlihat banget kan lembutnya ini empuk dan juga wangi banget terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah support selalu channel saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga diberikan kesehatan panjang umur dan juga banyak rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati